Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys kita malam ini ketemu lagi di acara duo ngopi asik asik banget ini yang paling baru nih informasi masih hangat hangat ya karena ngopi itu sendiri artinya ngobrol politik dan informasi terkini dan yang paling terkini adalah berita tentang Natuna Natuna ini emang dari dulu kayaknya rame banget ya sekarang lebih rame lagi nih lebih rame lagi karena yang bikin rame itu Cina ya Cina cari gara-gara sampai didatengin sama TNI ya terakhir kali informasinya belum kabur juga belum tahu juga kalau orang itu kira-kira kenapa ya enggak apa berani banget sama TNI karena dari Indonesia udah meto ya begitu leto tegas kalau tegas juga mana berani itu Cina ngaut disitu pemerintah ini kita kurang tegas ya tapi di video yang lagi berada mungkin sebelum ada ya sini itu Jokowi kayaknya modak-lodak tuh bakal ngambil Natuna masalahnya di Pilpres pertama ya tahun 2009 ya 2000 sore 2014 maaf maaf 2014 dia enggak tahu tuh laut laut Natuna dimana laut Cina-salatan dimana dia enggak tahu itu bener bro cek aja di rekaman itu pertama ini dia rekaman ya minta-minta ini dia rekaman Oh ya ya coba dicek oke oke berikutnya eh karena karena mungkin Indonesia banyak hutang ke Cina ya karena emang investasi kebanyakan di Indonesia dari China 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 ya jadi kita juga pemerintah banyak berhutang ke China yang reklamasi dari Cina katanya yang udah ada eh Bukata Baru udah ada duit Cina Bagaimana tuh guys jadi Cina udah mulai yang mencengkram makanya dia berani menginjak-injak kedaulatan negara Indonesia ini jangan sampai kayak kita di negeri Sirelangka betul langkah itu udah modelnya di apa di kue saja Cina ya udah di tekel kalau orang main bola itu yang kita berlindung-lindung agar tidak seperti Sirelangka amin amin ya jadi kembali ke berita tadi nih Indonesia ini pemerintahnya kurang tegas sama kurang tegas sama Cina lembek di leto ya itu malah berani menegaskan Natuna itu adalah bagian dari historinya mereka mereka betul padahal kalau diukur itu jarak Cina ke Natuna jauh jauh ini ini jaraknya dari Cina turun terus baru kena Tuna itu Natuna jelasnya Indonesia merah putih di dadaku baru dadaku ada bentuk ketegasan yang harus dilakukan oleh pemerintah RI dulu dulu itu waktu di jaman yang film pres ya iya jaman kampanye kampanye film pres itu Prabowo kayaknya waktu itu melodak-lodak ya melodak menjaga kodal 8 RI ketiga masa film pres sekarang mana bilangnya Cina adalah negara sahabat ya sahabat Kenapa dulu itu rasa kue apa ketapang sekarang rasa bisa ayam sayur ya makanya lu keras seorang baik banget ya makanya lebih lain disitu bakalan mengaum gitu ya karena tahun 82 menurut unklos UNC United Nation Convention Law on the law of the sea ya unklos itu jelas Kepulauan Natuna ada di bawah naungan Republik Indonesia jelas bener-jelas maksudnya ZEE apa tuh ZEE zona ekonomi eksklusif cuma dari zaman kita SMP betul yang belajar RPUL ambil sekarang ada Google kalau you guys pada baca itu punyanya Indo Indonesia yang ketahuan kan jaman tahun umurnya kalau jaman tahun udah Google itu punya Indonesia nggak bisa dengan no discussion no negotiation itu punya Indonesia ini juga kritik berat buat menteri yang bilang jangan apa namanya lembek kategori masih lebih ya pokoknya intinya di lembek nggak berani tegas menhan pertama kedua menko maritim itu harus tegas mana enggak ada kata tenggelamkan harus sedikit apa nyali masih khusus ini mengkritik balik ke mangkang kemarin yang betul mani harus dibedakan antara investor eh saya lupa apalagi itu dan pencuri pencuri ini mencuri kedaulatan sejengkala pun harus dipertahankan bener-bener jadi ada sikat pegas Indonesia itu pertama kalau menurut kami kita mendukung penarikan dubes RI dari Cina itu juga ditarik guys kenapa menarik dubes RI adalah salah satu jalan terbaik itu sebagai pesan yang keras dari NKRI bahwa kita menolak negara kita dicuri kedua kita dinyak-injak yang kota Dewan pokoknya ya ya kita mendukung kita mendorong supaya dubes kita ditarik kalau Cina masih enggak mau mingser dari laut Natuna mingser tuh pergi maksudnya bahasa Inggris ya mingser mingser ya mingser ya doa ya 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 dan kita juga mendorong pemerintah RI supaya bikin menggalang persatuan menggalang opini menggalang isu sesama negara-negara ASEAN kita menolak intervensi yang serang menolak-nolak ini dilakukan oleh Cina di laut Cina Selatan dan Natuna kronatuna buat kalian kalian yang penggemar Bung Karno nih betul kalau ada Bung Karno disini hari ini melihat kenyataan Indonesia itu di obok-obok oleh Cina dengan adanya Natuna gimana tuh guys tuh fasih besar tuh marah meledak meledak itu Bung Karno pasti eh Cina ikidadaku ini kedautan RI mana sekarang bikinmu bikin dulu semuanya Uyghur ya Iya Uyghur masih umat Islam minyak-minyak bisa enggak bener ini Cina ini harus dikasih tegasan negara RRC ya RRC ya bukan orangnya ini pokoknya kita ke negara Tiongkok berjelas ya negara Tiongkok ya jadi kita menuntutnya berdua nih melalui channel Rinmogus TV agar pemerintah bersikap tegas mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap tegas negara-negara Cina atau negara Tiongkok cawut dubes RI dari negara Cina ulangkan ulangkan sekarang juga sekarang juga ya supaya tegas nih kedua-negara sejengkal pun enggak boleh kita serangkan kepada negara asing manapun ya emang harus begitu banget harus begitu bukti kita punya harga diri kebanggaan nasionalisme merah putih Garuda yang dulu ngomong saya Pancasila aja lah saya Garuda di dalam punya mana tunjukkan gimana ya nasionalisme di uji ketika laut kita diinjak-injak oleh negara asing tanpa izin bener guys bener aku saya Pancasila saya Indonesia saya Pancasila ya aku ngaku-ngaku mana enggak lantang enggak lantang mempertahankan negara-negara Indonesia ya dong bikin status kamu di sosial media kamu dong saya Indonesia saya menolak tanah air diinjak-injak oleh negara asing gitu guys Oh dimanapun aja dinakun atau dimanapun seluruh wilayah tanah Indonesia enggak bawa ginjak-injak secara suara menang dicuri oleh negara asing itu baru nasionalisme buktikan Oke jadi oke jadi membarang nih bro-barang si bro negara Indonesia udah ngopi dulu bang oke luar biasa luar biasa menurutnya tensi-tensi Oke guys oke guys Oke acara kita pada makhluk ini ngobrol-ngobrol kita di acara 2 ngopi ini terkait dengan adanya kasus Natuna ini betul kita yang dilakukan oleh siapa oleh negara Tiongkok kita ketemu lagi di acara 2 ngopi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 ngopi Ciao Yeah you